Hai jumpa lagi dengan channel game java pada video kali ini akan memainkan game java plan versus zombie Vietnam version tapi seperti biasa jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe nya dan tonton video ini sampai habis permainannya masih sama seperti biasa dengan versi plan versus zombie yang lain kita diwajibkan memilih matahari dan memilih tanaman untuk menyerang zombie tapi ada yang beda disini kita harus menggunakan kursor menggunakan keypad yang tersedia kalau saya lebih nyaman pakai touchscreen kita tinggal mengedit pengaturan di emulator j2me loadernya dan pilih menjadi touchscreen untuk kontrolnya Oh iya untuk menggunakan kontrolnya ini tinggal kita tarik untuk tanamannya ke bawah dan juga jika matahari sudah muncul dari tanaman matahari ini kita tidak perlu mengambilnya karena ini akan otomatis masuk ke poin yang matahari berbeda dengan versi game plan versus zombie yang lain kita tinggal konsentrasi pada tanamannya saja untuk setiap level setelah kita memenangkannya kita akan mendapatkan tanaman jenis baru untuk level selanjutnya yang bisa digunakan untuk menghendapi zombie yang ada di level berikut lanjut ke stage 6 di stage 6 ini mulai susah untuk permainannya karena terdapat zombie yang berbeda dari versi game plan versus zombie yang lain yaitu terdapat zombie yang berloko api zombie ini hanya bisa dikalahkan dengan ice shooter terlebih dahulu setelah loko apinya hilang baru bisa kita tembak menggunakan shooter tanaman shooter seperti biasa atau bisa juga dikalahkan dengan tanaman penginjak yang namanya splash ini zombie yang berloko api juga bisa dikalahkan Oh ya dan jangan lupa selalu pilih kaktus dan tembakan es soalnya kaktus berguna untuk menembah zombie yang menggunakan balon dan penembak es untuk zombie berloko api karena di game ini kita tidak akan tahu zombie apa yang akan dihadapi karena random musuhnya untuk zombie yang berloko api pernah saya coba saya ledakan menggunakan bom tapi malah tidak terjadi apa-apa jadi harus menggunakan ice shooter untuk mengalahkannya lalu di stage 19 kita akan menemui zombie yang unik lagi yaitu zombie yang menaiki pemesin pemotong rumput saya menggunakan penginjak malah dilindas bisa dikalahan menggunakan bom atau menambahkan duri di area yang akan dilalui zombie yang menggunakan lalu muncul lagi zombie yang baru yang berloko seperti ini saya coba kalahkan dengan bom tidak bisa lalu saya coba gunakan menggunakan tanaman penginjak malah berhasil mengatasi zombie ini lalu sampai di stage 23 ternyata saat saya mainkan game ini tiba-tiba keluar dan terhenti dan tertulis seperti ini akhirnya saya ganti emulator dengan emulator PSPP menggunakan java emulator saat saya mainkan di stage 23 ternyata sama terhenti juga di emulator lain jadi saya tidak bisa menamatkan kemungkinan gamenya ini ada file-nya yang rusak atau gamenya ini gagal dari pengembangnya sehingga terjadi error di stage 23 untuk video kali ini cukup sekian dulu terima kasih untuk yang telah menonton video ini sampai habis kita berjumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati